bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel apa itu kali ini saya akan bicara tentang stepper motor stepper motor itu apa sih stepper motor itu DC motor ya tapi dia geraknya itu per step nah ini spesifikasi di sini per stepnya itu 1,8 derajat jadi kalau ini satu putaran 360 derajat untuk dapat berkutar satu satu putaran dia perlu 200 step step itu sebenarnya apa sih bagaimana cara step itu berfungsi nah ini kan ada dua pair kabel ya ini selain bipolar artinya ini ada kumparan pertama di sini habis itu ada kumparan kedua nah polarisasinya ini dirubah otomatis dia akan bergerak satu step nah ntar step berikutnya ini polarisasinya dirubah lagi biar step berikutnya dan seterusnya seterusnya apa gunanya step motor step motor itu biasanya digunain misalnya kayak di printer printer kan kita nge print misalnya kita nge print itu kan bisa dibilang dia bikin semacam koordinat ya misalnya kita ini di sini dia mau bikin tulis huruf A di sini dilihat nih jalan X nya berapa eh X nya berapa cm berapa mm atau berapa step y nya berapa step nah ntar dia dapat dia tulis huruf A di sini itu salah satu gunanya bisa banyak digunain di mekatronik sih buat aktua positioning gitu kan misalnya CNC atau ya alat-alat lainnya lah gitu kan nah untuk jalanin stepper motor ini kita perlu apa pertama kita perlu motor driver ya ini sebenarnya hubridge motor driver biasa biasanya dipakai buat jalanin dua DC motor ini ada outputnya dua gitu kan biasanya dipakai banyak dipakai misalnya orang bikin robot lain follower atau ya apalah yang yang perlu DC motor dia saya pakai ini pakai ini ini tipenya L298N nah karena kita kabelnya 4 maka ini cuma modul ini cuma bisa drive satu stepper motor nah habis itu kita perlu apa lagi kita perlu ya Arduino bot yang ini saya pakai Mega jadi dia akan nentuin polarisasi berubah-berubah per stepnya nah yang nentuin mau mutarnya berapa derajat segala macam si Meganya ntar kita program kita contohin aja bagaimana cara kerjanya termasuk wiringnya seperti apa terus cara kerjanya seperti apa biar gampang kita lihatnya di internet di internet kayaknya ada yang sama seperti ini Oke ini saya udah buka websitenya lastminuteengineers.com nah ini ada dia sama ini ada di internetnya kita lihat kita lihat nah ini wiringnya nah ini si hubridge nya hubridge pertama buat ngejalanin apa nge-drive si kumparan A hubridge kedua drive kumparan B hubridge ini apa sih sebenarnya hubridge ini dia punya 4 saklar jadi dia bisa rubah ini nya ya polarisasi nya ya misalnya yang positif dijadi negatif negatif jadi positif dia bisa bisa rubah-rubah biasanya buat nentuin arah putaran DC motor nah ini arah putaran kumparan yang dirubah-rubah jadi medan magnetnya dirubah-rubah habis nah ini kita bisa lihat yang dibilang bipolar ada kumparanya dua jadi dia ada kumparan pertama A ada kumparan kedua B nah ini kalau dia di dikasih medan magnet yang berubah-rubah otomatis ini kotornya muter nah tadi saya udah bilang saya mau masukin di digital pin 8-11 oke kita lihat dulu dia mau bikin seperti apa nih oke dia mau bikin oke ini motornya 200 step per revolution ya benar kita 1,8 di clipper step berarti per putarannya itu ada 200 step abis itu dia bikin RPM nya 60 RPM jadi 60 putaran per menit nah terus dia mau bikin apalagi nih sketchnya seperti apa sketchnya oke ini kayaknya sketch standar ya di arduino board kayaknya ada nih dia bikin oke dia pakai driver stepper.h sebenarnya nggak pakai library pun bisa gitu kan tapi kita mesti rubah-rubah pinnya yang mana yang high mana yang low wah ribet udah kita pakai ini aja pakai pakai library stepper.h abis itu dia define konstanta integer step per revolution sama dengan 200 oke jadi jadi dia putarannya per revolution 200 dia bikin kelas baru my stepper itu variabel pertamanya stepper per revolution 200 habis itu 8 9 10 11 lantas selanjutnya apa dia bikin white setup setup di setup nya dia pasang RPM nya set RPM 60 selanjutnya selanjutnya oh dia buka komunikasi ke ini serial serial lain ya buat ntar di serial monitor bisa tampilin di loop nya dia bikin apa dia loop nya cuma bikin dua nih pertama dia puter step per revolution itu 200 dia puter 200 ini dia di print sebelumnya arah jarum jam clockwise delay setengah detik 500 millisecond selanjutnya dia print ke serial monitor counter clockwise lawan arah jarum jam step nya sama 200 juga cuma disini negatif jadi lawan arah oke kita copy paste terus aja abis itu kita jalanin nah wiringnya wiringnya tadi sebenarnya udah jelasin nih kita langsung aja rakit terus oh ada yang belum jadi disini digital 8-11 masuknya ke input 1234 nih input 1234 setelahnya motor motor A itu masuk ke ini kan yang yang ini A nih yang ini A yang merah itu positif yang hijau itu negatif yang positif masuk ke satu yang merah satu yang hijau kedua nah yang ini coil B yang biru ketiga yang kuning keempat nah habis itu powering nya seperti apa kita pakai ini 12 volt power supply ini 2 ampere ya kita pakai jadi 12 voltnya masuk sini positifnya groundnya masuk sini di paralel groundnya ke Arduino masuk ke groundnya Arduino disini masuk ke groundnya Arduino disini tapi tapi 5 voltnya tidak kita pakai 5 voltnya kita buat powering si Arduino kenapa karena kita mau powering pakai USB kan kita mau lihat di serial monitor ini keluar ininya Leopter ini seperti apa oke kita langsung rakit aja kebetulan saya udah ada yang stepper motor yang udah setengah dirakit jadi motornya udah driver nya juga udah tinggal si Arduino nya aja oke ini pertama ground dulu ground kita masukin ground sini ini yang merah yang orange ini 8 sampai jangan kebalik ya sampai 11 kita masukin 8 10 11 Oke ini udah tinggal Arduino nya kita konek ke USB eh udah sekarang kita buka si itunya si idenya nah ini sudah bikin udah saya paste sebenarnya ini sama yang tadi coba kita lihat jangan-jangan kan di example ada nih stepper one revolution coba kita lihat modified motor constant sama my stepper current sama setup nya stepper 60 serial sama ah sama ini berarti dia ngambil dari ini dari example nya si Arduino Oke kita langsung ini aja kita pilih tools nya board nya Mega port nya com5 Oke langsung kita kirim aja kita upload kita upload sudah selesai kita buka serial monitor Oke dia jalan cuma ini belum muter kenapa karena si board nya si L28298nya nya belum kita kasih power nah ini itu muter nih ini nggak kelihatan ya nah ini kelihatan utaranya ini kita bisa berubah-ubah misalnya kita RPM nya mau kita naikin kita bilang RPM nya 100 120 wah jadi cepet putaran yang mau kita tambah coba ini stepper low-force ini kita ganti jangan stepper low-force ini kita ganti tapi aja pakai angka manual yang kita bilang 2 kali putaran ke arah jarum jam 2 kali putaran lagi low-force ini kalau speed nya kita naikin berapa maksimum dia bisa coba kita kasih 160 160 160 masih mau 80 mau mau berapa FM maksimumnya kita tambahin coba 300 mabuk nggak deh wah mabuk 200 aja langsung bego ini stepper motor 2e jadi dimakum aja atau mungkin si ininya ya nggak nggak sanggup oke itu aja ini caranya gimana kita drive stepper motor berikutnya saya mau bikin ah ntar aja nonton aja video berikutnya saya akan bikin perangkat gunain stepper motor pakai upgrade sini pakai mega oke itu aja tolong dikomentar mungkin ada kesalahan penjelasan tolong di koreksi kalau misalnya ada yang salah yang saya jelaskan dan tolong di like and subscribe biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat untuk bikin video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati 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 Terima kasih.